Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pengacara mantan terpidana pembunuhan Vinaeki, Saka Tatal, Titin Priyalianti membantah pernyataan polisi yang menyebut tidak ada intimidasi dalam pemeriksaan terhadap kliennya pada tahun 2016 lalu. Titin mengatakan seluruh tersangka yang ditangkap saat itu langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota dan jadi korban pemukulan. Saat pemeriksaan lanjutan, polisi tidak melakukan kekerasan karena Saka sudah didampingi penasehat hukum. Intimidasi yang diterima Saka Tatal menurut Titin juga sempat diungkap dalam persidangan. Bagaimana dia berani seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang dia yakini dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dia juga berpikir gimana yang masih tujuh di dalam yang dia yakini juga itu bukan pelaku atas perbuatan yang dituduhkan. Gila loh anak sekecil itu gitu waktu itu tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi persidangan sebenarnya sempat dia ngomong. Itu sebabnya tahun 2016 saya pernah ngomong. Silahkan cek videonya ada omongan sehari 2016 itu. Kalau Saka memang diintimidasi saat ketika baru ditangkap. Tetapi pada saat pemeriksaan verbal memang tidak ada intimidasi kan ada saya di situ. Tapi itu pun sudah sesuai BAP. Sebelumnya Kadif Humas Polri, Irjan Sandi Nugroho menepis adanya intimidasi terhadap pembunuh Vina Eki ketika diperiksa penyidik di awal kasus ini tahun 2016 lalu. Melalui foto Kadif Humas bilang Saka Tatal diperiksa secara layak. Tidak ada kekerasan dan ada pendampingan dari pihak keluarga. Tata-tata cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan BAPAS. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan.